Hai hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah banyak yang sudah hadir ya untuk hari ini Sebelumnya saya tanya kabar dulu bagaimana kabar kalian Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Pak Alhamdulillah pasti sehat ya Terus kemudian sebelum belajaran ini dimulai Mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ananda Kofar Untuk Ananda Kofar dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih untuk Ananda Kofar yang telah memimpin doa teman-temannya Baik Sebelumnya Ananda-ananda ini sudah masuk ke dalam Google Classroomnya ya Kalau begitu mungkin bisa saya share screen dulu disana sudah ada tugas-tugasnya Apa ini sudah kelihatan? Yang pertama kali adalah Selamat pagi Ananda Masih semangat ya Hari ini kita akan belajar tentang tema tiga tokoh dan penemuannya Subtema satu penemu yang mendulia pembelajaran empat Sebelumnya menginjam materi Kita sudah berdoa tadi ya Kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Selamat pagi Ananda Selamat pagi Anand Kofar Selamat pagi Anand Kofar Selamat pagi Anand Kofar Selamat pagi Anand Kofar Tidak panik Anand Kofar Tidak panik Anand Kofar Indonesia Raya Terima kasih 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 Bagus Kemudian pernahkah Ananda Yaktini Membaca artikel Seperti tersebut Pernah Pak Oh pernah Bagus Untuk Saudara Lili Saya tanya Apa judulnya kira-kira Abdul Kohar Muzakar Pak Bagus Kemudian yang Kira-kira menceritakan Tentang apa Pemimpin gerakan Separatis Bagus Kemudian Pernahkah Saudara Lili Membaca artikel Seperti ini Pernah Pak Pernah Alhamdulillah Berarti Murid-murid saya Ini luar biasa Sekali ya Kita akan melanjutkan Ke Pembelajaran selanjutnya Yaitu Tentang Persepsi Nah disini Amatilah Gambar berikut Lalu analisis lah Apa yang bisa Kalian simpulkan Dengan gambar tersebut Dari gambar tersebut Alhamdulillah tersebut Mereka digunakan Untuk apa Nah ini gambarnya Silahkan Diamati Saya kasih waktu Dua menit Baik Apa sudah Selesai mengamati Anak-anakku Sudah Baik Aku akan langsung Saya tanya Yang pertama Yaitu Kepada Ananda Rohim Kira-kira Simpulan Apa yang bisa Kamu simpulkan Dari gambar Tersebut Ananda Rohim Ya Pak Disitu Terdapat Pintir air Pak Terus Terus Juga ada Dinamu Di sebelahnya Wah bagus Terus kemudian Alat-alat tersebut Digunakan untuk apa Kira-kira Ananda Rohim Meskipun terputus Saya bisa mengambil Maksudnya Terputus Jawab Maksudnya Adalah Listrik Baik Terima kasih Kemudian Untuk saudara Ardi Apa yang kamu dapat Simpulkan dari gambar tersebut Ini Ananda Ardi Bagus 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 Terus kemudian Alat-alat tersebut Kira-kira digunakan Untuk apa Bagus Sekali Baik Akan saya bacakan Motivasi dari kegiatan Belajar pada hari ini Yaitu Ananda Hari ini Kita akan belajar Tema tiga Yaitu Tokoh dan penemuan Subtema satu Penemuan yang mendunia Pembelajaran keempat Ananda Yang pertama tadi Telah melakukan kegiatan Membaca artikel Dari tokoh nasional Yaitu Abdul Kahar Muzakar Yang bisa kalian Contoh sikapnya Sangat gigih Dalam memperjuangkan Negara kita ini Meski beliau Dianggap sebagai Pemberontak Yang kedua Anak-anak Telah mengamati Sebuah gambar Dari proses Perubahan listrik Dari tenaga air Yang biasa Disebut dengan PLTA Atau Pembangkit listrik Tenaga air Baik Anak-anak Ada pun tujuan Belajaran hari ini Akan saya sampaikan Yaitu yang pertama Setelah membaca Teks eksplanasi Siswa mampu Menjelaskan isi Teks eksplanasi Ilmiah sita Tentang perubahan Energi listrik Dengan rasa Ingin tahu yang tinggi Dan yang terakhir Setelah mengamati Siswa mampu Menirukan pola Ritmik yang harmonis Dengan lagu Mariam Ngomong dengan Benar Langsung saja Kita masuk Kedalam Kegiatan inti Yang pertama Nah ini Anak-anak Perhatikan Silahkan diamati Gambar dari artikel berikut Bacalah dalam hati Lalu yang pertama Silahkan Kalian tuliskan Nama Tempat tanggal lahir Kemudian penemuan Dan dampak penemuan Dari tokoh Dalam artikel tersebut Kemudian silahkan Dikomunikasikan langsung Di depan teman kalian Melalui Zoom Nah ini ada Artikel ya Tentang penemu Silahkan dibaca Dan diperhatikan Apa ini Sudah tampak Di layarnya Masing-masing Sudah Pak Alhamdulillah Jadi Saya kasih waktu Dua menit Baik Apakah sudah selesai Membacanya Sudah Pak Sudah Kalau begitu Langsung saja ya Saya Suruh mempresentasikan Dari Ananda Goffar Saya baca Namanya adalah Michael Faraday Pak Tempat tanggal lahir Newsyngton Inggris Tahun 1791 Penemuannya Adalah motor listrik Dampak penemuannya Menjadi dasar Pengembang listrik Di era modern Pak Wah Bagus sekali Terima kasih Itu jawaban yang Sangat luar biasa Kemudian Dari Saudara Binti Monggo Dipresentasikan Hasil dari Membaca tadi Timanya Michael Faraday Tempat tinggal lahir Di Inggris Tahun 1791 Penemuannya Yaitu Aliran listrik Dampak penemuannya Menjadi Dasar Pengembangan listrik Di era modern Pak Bagus sekali Terima kasih Setelah itu Kita menginjak ke Pembelajaran selanjutnya Yaitu Kiatan iti yang kedua Setelah anak-anak Mengetahui tokoh Yang menemukan listrik Ayo coba Amatilah Gambar dari manfaat listrik Dalam kehidupan berikut ini Lalu Yang pertama Berilah simpulan Atau pertanyaan Dari gambar tersebut Dan yang kedua Berikan contoh Yang lain Manfaat dari listrik Dalam kehidupan Sehari-hari Jadi Saya tunggu Waktunya Satu menit Untuk menganalisa Gambar tersebut Baik Saya rasa Sudah satu menit Lebih ya Anda rohim Oke Bisa diperjelaskan ya Ada 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 Imam Gambar Dua Anak-anak yang sedang Melainkan komputer Bagus Damar yang Dibetara Itu adalah Adik Anak Menelpon Bagus Gambar empat Ada Ibu Sedang Menteri Bagus Bagus Misalnya lampu, Pak Untuk memperangi Jalan atau ruangan Baik, luar biasa Dari Ananda Yakti Konser Betul Terus gambar dua Itu kayaknya nonton Youtube, Pak Bagus Nomor tiga Memakai HP Pati itu menyetrika baju, Pak Bagus Apa ya, Pak? Kamera Boleh, untuk apa kira-kira? Untuk foto, Pak Foto, bagus Nah, disini anak-anak Sebelumnya kalian telah mengetahui Berbagai manfaat listrik dalam kehidupan Sehari-hari lalu Bagaimana kehidupan sebelum ditemukannya listrik? Nah, disini Pak Guru akan bercerita Tentang salah satu kebiasaan masyarakat dulu Sebelum ditemukannya listrik Nah, kita kan dulu Kalau keluar malam itu takut Karena apa? Karena gelap Tetapi di zaman sekarang ini Karena sudah ada lampu Sehingga otomatis Kita meskipun keluar malam Tidak merasa takut Lagi Nah, sekarang Coba Anak-anak Bandingkan kehidupan masyarakat Sebelum dan sesudah ditemukannya listrik Selain yang Pak Guru contohkan Dan yang kedua Tuliskan hasil dari membandingkan tersebut Kedalam buku harian Dan yang ketiga Silahkan nanti dipresentasikan Yaitu melewati Zoom ini Baik, saya kasih waktu Tiga menit saja Untuk membandingkan Satu saja Contohnya Baik, sudah selesai? Oke, kalau sudah Silahkan Saya tunjuk langsung saja Kepada Ananda Ardi Coba dipresentasikan Hasilnya Dalam Berbicara Sebelumnya itu Berbicara atau Berkomunikasinya itu Dengan bertemu langsung Sekarang itu Tinggal Pencet Memakai HP Sudah bisa Bicara Di luar sana Wah, luar biasa Betul Itu manfaat dari HP ya Oke, kemudian Dari saudara Lili Dicoba Pindah tempat Atau alat transportasi Itu kalau sebelumnya Itu jalan dengan Jalan kaki Dan waktunya lama Nah, sesudahnya Tinggal di gas Dan waktunya itu Bisa cepat Pak Bisa cepat sampai Oke, bagus sekali Luar biasa Menurut-menurut saya ini Nah, sekarang Kita memanfaatkan Listrik itu sendiri Dengan apa? Yaitu Setelah Ananda Membandingkan kegiatan Kebiasaan masyarakat Sebelum dan sesudah Ditemukannya listrik Maka Kegiatan kita Memanfaatkan listrik sendiri Yaitu untuk Menyanyi Oke, siap ya Nana? Siap Siap, Pak Selamat pagi Oke, kira-kira Siap untuk menyanyi Bersama Nana? Siap, Pak Oke Kita putar Sekali lagi ya Selamat pagi Terima kasih Telah menyanyi bersama Untuk pagi hari ini Dan langkah selanjutnya Nah, Alhamdulillah Kiatan hari ini Telah berakhir Bisa kita tarik kesimpulan Bahwa kita hari ini Telah mempelajari Apa, Nana? Kita hari ini Telah mempelajari Tentang yang pertama Seorang tokoh nasional Yang gigih Dalam perjuangan Bangsa ini Meski dianggap Sebagai berontak Yaitu Abdul Kahar Muzakar Dan yang kedua Seorang tokoh Penemu motor listrik Yang sampai saat ini Penemuannya Telah menjadi dasar Penemuan-penemuan Yang lain Yaitu Michael Fardai Sebelum kita tutup Pembelajaran Pertama pagi hari ini Apakah ada pertanyaan Dari anak-anak? Tidak, Pak Tidak Alhamdulillah Karena semuanya Sudah bisa ya Baik Yang selanjutnya Di sini adalah Yang pertama Silahkan Anak-anak melihat Video berikut Sebagai tambahan Belajar Dan yang kedua Anak-anak belajar Untuk Belajaran lima ya Untuk belajaran besok Kemudian yang ketiga Silahkan anak-anak Mengisi penilaian diri berikut Ini penilaian dirinya Kemudian Setelah itu Silahkan berlatih Post-test Atau LKPD Dari kegiatan Belajar hari ini Melalui Post-testnya Atau LKPD-nya Sudah Pak Guru siapkan Saya tunggu Untuk Hari ini Baik Itu adalah Kegiatan belajaran kita Hari ini Jadi Sebelum kita akhiri Mari kita berdoa Baca hamdalah Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih dari saya Sehat selalu ya Baik saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tahertah Warahmatullahi